Replika ikan kerapu, ikan marlin, dan replika jenis ikan laut lainnya ada di sini. Ribuan penonton pun memadati lapangan berdeka kota Bekulu selasa malam. Berwarna-warni, ikan-ikan ini dibuat dari bahan kertas, rotan, serta babu. Inilah lombak ikan-ikan yang menjadi tradisi warga Bekulu pesisir. Tak hanya dipamerkan saja, replika ikan ini akan diikutkan dalam tarian dan nyanyian Melayu. Kegiatan ini juga dijadikan ajak pelestarian kesenian tradisional. Di istilah patah mengatakan ikan sejarah beresupah madan, bahwa orang punggul itu selalu mempunyai kemati hasil jahit bayahnya selalu bersebut kepada Tuhan. Jadi, di dalam pelestarian rakyat ini, yang diikuti dalam pelestarian kegiatan, itu melaporkan suatu perhatian yang akan berhubung pada bulan penghangat ini. Lomba ikan-ikan digelar sebagai bentuk syukur warga atas hasil bumi yang mereka terima tahun ini. Warga Bekulu pesisir ini memang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Lomba ikan-ikan menjadi rangkaian acara Festival Tabot yang digelar setiap tahun pada awal Muharrem. Festival Tabot digelar sejak tanggal 1 hingga 11 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!